Kitab Samuel yang pertama, pasal 6 Kotak Kudus Allah dikembalikan Kotak Kudus Tuhan ditahan oleh orang Filistin selama tujuh bulan. Orang Filistin memanggil para imam dan tukang sihir. Mereka berkata, Apakah yang harus kami lakukan dengan Kotak Kudus Tuhan itu? Katakanlah bagaimana caranya mengembalikan ke tempat asalnya. Jawab para imam dan tukang sihir itu, Jika kamu mengantarkan Kotak itu nanti, harus melengkapinya dengan persembahan kepada Allah Israel yang menyembuhkan kamu. Kamu harus perbuat itu agar Allah berhenti menghukum kamu. Orang Filistin bertanya, Persembahan apa yang harus kami berikan kepada Allah Israel untuk mengampuni kami? Jawab para imam dan tukang sihir itu, Ada lima penguasa Filistin. Satu untuk setiap kota. Buatlah lima model emas tampaknya seperti lima tumor. Dan buatlah lima model emas tampaknya seperti lima tikus. Ciptakanlah model tumor dan model tikus yang sudah merusak negeri. Berikanlah itu kepada Allah Israel sebagai pembayaran. Semoga Allah Israel menghentikan hukuman atas kamu, atas dewa-dewamu, dan atas tanahmu. Jangan keras kepala seperti Fir'aun dan orang Mesir. Allah menghukum bangsa Mesir. Itulah sebabnya orang Mesir membebaskan bangsa Israel meninggalkan Mesir. Buatkanlah sebuah kereta baru dan dua ekor sapi yang sedang menyusui. Yang belum pernah dipakai tenaganya di ladang. Ikatlah kedua sapi itu pada kereta itu, supaya dapat ditariknya. Tetapi anak-anak sapi dimasukkan ke kandangnya. Jangan biarkan anak sapi ikut bersama induknya. Ambillah kotak kudus Tuhan dan letakkan ke atas kereta. Masukkan model-model emas itu ke dalam sebuah tas di samping kotak itu. Itulah persembahanmu kepada Allah untuk mengampuni dosamu. Biarkanlah kereta itu berangkat. Perhatikan kereta itu. Jika kereta itu berjalan menuju Betsemes di daerah Israel, Allah lah yang mendatangkan penyakit itu kepada kita. Jika kedua sapi itu tidak menuju Betsemes, Allah Israel tidak menghukum kita. Kita tahu bahwa penyakit kita hanya kebetulan saja. Orang Filistin melaksanakan yang dikatakan para imam dan tukang sihir itu. Mereka mengambil dua ekor sapi yang menyusui, lalu dipasang di depan kereta. Tetapi anak-anaknya dimasukkan ke kandang. Kemudian mereka meletakkan kotak kudus Tuhan ke atas kereta bersama sebuah tas yang berisi model tumor dari emas dan model tikus dari emas. Kedua sapi itu berjalan menuju Betsemes sambil berjalan tanpa menyimpang ke kiri atau ke kanan. Sapi itu menguak selama perjalanan. Para penguasa Filistin berjalan mengikuti kereta sampai batas daerah Betsemes. Pada saat itu, orang Betsemes sedang menuai gandum di lembah. Mereka memandang dan melihat kotak kudus itu. Mereka sangat bergembira melihat kotak itu kembali. Kereta itu tiba di ladang Yosua di Betsemes dan berhenti dekat sebuah batu besar. Beberapa orang lewi menurunkan kotak kudus Tuhan dan tas yang berisi model emas dan meletakkannya di atas batu besar. Orang Betsemes membelah kereta dan membunuh sapi itu pada hari itu sebagai kurban bakaran bagi Tuhan. Kelima penguasa Filistin menyaksikan peristiwa yang dilakukan oleh orang Betsemes lalu mereka pulang ke Ekron hari itu juga. Dengan cara itu, orang Filistin mengirimkan model tumor dari emas sebagai imbalan atas dosa mereka kepada Tuhan. Mereka mengirim sebuah model tumor dari emas atas nama setiap kota Filistin yaitu Ashdod, Gaza, Askelon, Gad, dan Ekron. Orang Filistin juga mengirim model tikus dari emas sesuai dengan jumlah kota yang dimiliki lima penguasa. Kota-kota itu dikelilingi tembok dan setiap kota dikelilingi desa-desa. Penduduk Betsemes meletakkan kota kudus Tuhan di atas sebuah batu karang. Batu karang itu masih ada di ladang Yosua, orang Betsemes itu. Di sana tidak ada imam dan orang Betsemes melihat kota kudus Tuhan itu. Tuhan membunuh 70 orang Betsemes. Penduduk Betsemes berkabung karena hukuman yang dahsyat itu. Penduduk Betsemes mengatakan dimanakah imam yang dapat menjaga kota kudus itu? Kemana kota itu harus dibawa dari tempat ini? Ada seorang imam di Kiryat Ye'arim. Penduduk Betsemes mengirim beberapa utusan kepada penduduk Kiryat Ye'arim. Mereka berkata, Orang Filistin telah mengembalikan kota kudus Tuhan. Datanglah dan angkutlah itu ke kotamu. Terima kasih. Terima kasih.